Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian narkotika tersebut disimpan di sebuah rumah kontrakan. Dalam peredarannya sabu-sabu minimal dijual sebesar 200 gram. Modus daripada tersangka ini adalah mereka menyewa suatu rumah atau kontrak di perumahan. Kemudian di rumah itu mereka jadikan sebagai banker atau budang untuk menyimpan barang putih ini. Kemudian modus peredarannya adalah yang bersangkutan ini tersangka Koiri sama si Surya ini, mereka adalah menerima order dari seseorang yang sampai saat ini masih kita jalami keberadaannya atau masih kita temukan DPO. Mereka menerima order untuk mengambil barang di suatu tempat. Kemudian setelah barang itu datang, mereka ambil, mereka masukkan di dalam budang atau banker di rumah kontrakan. Kemudian selama beberapa hari, mereka akan mendapatkan atau ada komunikasi untuk menaruh suatu barang di suatu tempat atau istilahnya di Ranjo dengan berat minima 1 on. Kemudian setelah arahan dari yang orang yang nyatakan DPO ini, mereka naruh di suatu tempat bahwa ada seseorang lagi yang akan mengambil. Jadi mereka sementara ini jaringan terputus. Operasi yang lain ini sudah berjalan nanti satu tahun. Artinya bahwa peledar narkoba ini yang sangat besar ini sebenarnya sudah lama dan baru bisa terbukar dari saat ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka harus menengkam di ruangan tahanan Mapores Kediri dan terancam dijerat dengan Undang-Undang Pasal 114 Subsidar Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 Subsidar Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dari Kediri, Tim Liputan Bayu TV melaporkan Terima kasih telah menonton!